Intro Lusso berat nih meh hari juat yang mendung Ya gaskun yuk Masih jawabannya Aduh Agak sore ini Agak telat uploadnya Karena hujan seharian coy Waduh Yang mau donasi di deskripsi ya Waduh ditungguin Oke langsung aja kita gaskun Review sedikit dari pas sebelumnya Setelah upaya Kudeta yang dilakukan oleh pangeran kedua Dengan membawa pasukan sebanyak 30 ribu Hah disini Pangeran kedua dirinya Membawa pasukannya Untuk mengepung seluruh istana milik kaisar Dimana kaisar yang saat ini telah terkepung Dirinya tidak melakukan perlawanan Dan ia malah mempersilahkan pangeran kedua Untuk dapat merebut taktanya Hanya saja Jika dirinya merasa memang mampu Untuk dapat melakukannya Hmm Ditantang oleh ayah anda Yang merupakan kaisar Tianyu Hah Disini pangeran kedua Dirinya murka Maka dari itu dirinya berujar Jangan salahkan aku ayah Karena aku akan memutuskan ikatan di antara kita Ujar pangeran kedua yang udah kesetanan Dimana dirinya juga berujar Bunuh Bunuh mereka semua Jangan sisakan satu orang pun Ambil cap geok kaisar Dan biarkan aku sendiri yang mengatur perpindahan kekuasaan itu Wah Ujar pangeran kedua Membakar semangat pasukannya Untuk segera melakukan tindakan kudeta Maju Bunuh semuanya Yang membuat Kini Para pasukan milik pangeran kedua Mulai Mulai maju Maju Untuk menyerbu Pasukan milik kaisar Hmm Melihat Para pasukan milik pangeran kedua Mulai menggila Membuat putri Yongni Ia meminta kepada ayah anda Untuk segera pergi Ayah Pergilah Berhati-hati ayah Namun Untuk kaisar sendiri Dirinya Santai saja Dan ketika Ia berujar Dimana Para penjaga bayangan Seketika Muncul Muncul para pasukan bayangan Entah dari mana yang mulai Menangkap Mengguro goti Para pasukan milik pangeran kedua Membunuh mereka semua Yang mencoba Untuk mendekati kaisar Hei Melihat hal itu Jelas Membuat mereka semua shock Dengan apa yang telah terjadi Tentang Bagaimana bisa Ada pasukan Yang dapat melindungi kaisar Dari balik layar Mengingat Saat ini Kaisar tidak lagi Memiliki para penjaga naga Para pengawal kuat di sisinya Namun disini Para pasukan milik pangeran kedua Mereka lupa Kalau Para penjaga naga Lebih tepatnya Shadow King Memiliki para pasukannya Pula BOOM Yang membuat Kini Kondisi peperangan Menjadi tidak terkontrol Yang membuat Jelas Membuat Sebanyak apapun Pasukan Yang dibawa oleh Pangeran kedua Tidaklah berguna Ketika Berhadapan Dengan Para kultifator kuat Dan itu Menjadi sebuah Momentum terbalik Dimana Kini Para penjaga kaisar Mulai Melakukan serangan Kontor ofensif Yang membuat Kini Keadaan yang ada Di depan kaisar Menjadi sangat Chaos Dan melihat hal itu Semua Disini Pangeran kedua Ya benar Benar-benar Sangat Sangat Shock Aku Aku cuma tahu Kalau mereka itu Hanyalah para pengintai Aku Aku tidak tahu Kalau mereka juga akan Melindungi kaisar Bahkan Bahkan Tanpa adanya Shadow King Mereka Mereka Sudah Sekuat ini Ini gila Mereka dari itu Kaisar Apakah Apakah ini adalah Kartu terakhirmu Ujar Pangeran kedua Yang mulai gugup Dengan apa yang telah Ia lakukan Lakukan Pemberontakan Kudeta Yang telah Gagat Namun Untuk kaisar Doi berujar Menang Kau harus memahami musuhmu Dan juga dirimu sendiri Sebelum Sebelum kau bertindak Maka Kemenanganlah Yang akan selalu Menyertai mu Dan setelah Apa yang kau lakukan ini Kau rasa Hmm Kau Benar-benar Tidak ada harapan lagi Bisa-bisanya kau Hmm Menyerang Ayahmu sendiri Tanpa kau tahu Tentang Kartu as apa Yang telah disembunyikannya Ujar dari kaisar Dimana kaisar Ia juga berujar Hah Bertahun-tahun Sudah berlalu Tapi Hah Kau Masih saja Belum menghilangkan Sisi bodohmu itu Tambah kaisar Uh Mendengar apa yang dikatakan Oleh kaisar Disini Hmm Pangeran kedua Ia Benar-benar Syok Karena ia tidak percaya Kalau saat ini Ternyata kaisar Masih memiliki Pasukan kuat Yang melindunginya Dimana Kapten pasukan Yang ada di pihak Pangeran kedua Doi juga berujar Pangeran Para pasukan bayangan itu Mereka Mengalahkan kita Kita harus segera mundur Tuhan Ujar Kapten pasukan Ya Mendengar apa yang dikatakan Oleh kapten pasukannya Sempat membuat Pangeran kedua Terdiam sejenak Sebelum dia berpikir Dan ia juga berujar Semuanya Mundur Ujar Pangeran kedua Kepada seluruh pasukannya Sedangkan Untuk para penjaga kaisar Mereka berniat Untuk mengejarnya Kejar Tidak Tidak usah Sambut kaisar Sudah Biarkan saja Sambut dari kaisar Membiarkan Pasukan milik Pangeran kedua Untuk segera mundur Dari istana Kekaisarannya Namun Untuk rombongan Pangeran kedua Ketika Mereka pergi Meninggalkan kediaman kaisar Mereka Sungguh sangat Shock Karena Ketika mereka Akan mundur Hmm Mereka Harus berhadapan Dengan Rombongan Milik Putra Mahkota Dan juga Pasukan milik Pangeran ketiga Uh Melihat Pangeran kedua Membawa Pasukannya Untuk menyerang kaisar Merebut Tah-tah kaisar Dengan cara Kudeta Membuat Putra Mahkota Dia Berujar Saudara kedua Berani sekali Kau Macem-macem Dengan kaisar Berani sekali Kau Melakukan Perbuatan Geji Seperti ini Ujar Putra Mahkota Sedangkan Untuk Pangeran ketiga Doi Berujar Saudara kedua Bagaimana Kondisi Ayah dan juga Yongni Kau Mendapatkan Pertanyaan Dari Pangeran ketiga Membuat Pangeran kedua Diam Murka Diam kau Gendut Asal kau Tau Ketika Orang-orang Berkata Si Gendut Yang bodoh Itu Ya Mereka itu Maksudnya Adalah kau Dasar Bocah Bodoh Pake Pertanya pula Kau Tentang Apa yang telah Terjadi Apakah kau Buta Tak bisakah Kau Melihat Kulisi Pasukan Kau Yang telah Babak Dua Ujar Pangeran kedua Menangkapi Kata-kata Yang diucapkan Oleh Pangeran ketiga Namun Untuk Merespon Kata-kata Dari Putra Makota Disini Pangeran kedua Doi Berujar Ya Kau penuh Perhatian Ya Kakak Aku yakin Sudah Berapa lama Kau menunggu Datangnya Kesempatan Ini Bukan Dengan Dosa Pemberontakan Yang aku Miliki Ini Kau Kau Akan Memiliki Hak Untuk Mengsekusi Kukan Dan Menuduki Takta Ya Kan Aku 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 Ya Aku sekarang Paham Kenapa Ayah Membuat Kau menjadi Putra Makota Ya Karena Kau Cerdik Dan Juga Licik Ya Ujar Pangeran Kedua Yang Udah Mulai Gila Mentalnya Udah Mulai Rusak Sedangkan Untuk Pangeran Ketiga Doi Saat Ini Menunggu Menunggu Respon Apa Yang akan Disampaikan Oleh Putra Makota Dimana Putra Makota Ia Berujian Saudara Kedua Kau Terlalu Cepat Mengambil Sebuah Kesimpulan Aku Selama Ini Hanya Memikirkan Keselamatan Ayah Tidak Memikirkan Soal Takhtar Itu Ujar Putra Makota Cih Apakah Ya Sambut Pangeran Kedua Kalau Begitu Ya Kau Kau Seharusnya Merasa Senang Kan Kalau Ayah Sehat Karena Ayah Sekuat Kuda Kan Kalau Begitu Kau Kau Membutuhkan Waktu Yang Sangat Amat Tanjang Sampai Kau Bisa Merebut Takhtanya Kan Bahkan Bisa Sampai Puluhan Tahun Lagi Sampai Kau Bisa Merebut Takhtanya Bukan Ujar Pangeran Kedua Yang Menyindir Putra Makota Namun Mendengar Apa Dikatakan Oleh Saudaranya Itu Disini Putra Makota Yang Menganggap Kalau Saudara Kedua Ini Udah Mulai Gila Bukan Mulai Lagi Memang Udah Gila Sikap Saudara Kedua Dia Bener Bener Buruk Pikir Putra Makota Namun Melihat Pangeran Kedua Yang Udah Gila Dan Putra Makota Yang Terdiam Setelah Ia Mendengar Kata-kata Dari Pangeran Kedua Membuat Pangeran Ketiga Ia Berujar Kakak Ayah Dan Juga Yong Nih Saat Ini Mereka Baik-baik Saja Kita Bener-bener Tepat Waktu Kak Ujar Pangeran Ketiga Ya Kebenar Surga Memang Ada Di Pihak Ayah Sambut Putra Makota Namun Untuk Membalas Kata-kata Dari Pangeran Kedua Disini Putra Makota Dia Berujar Saudara Kedua Kau Saat Ini Akan Dituduh Sebagai Pengasut Pemberontak Makan Dari Sekarang Serahkanlah Dirimu Dan Juga Ikutlah Kami Menghadap Kaisar Untuk Segera Menerima Hukuman Mujar Putra Makota Namun Untuk Pangeran Kedua Kupikir Kupikir Itu Tidak Ansebelah Itu Kak Aku Mungkin Saja Memang Telah Gagal Tapi Lihat Aku Masih Memiliki Banyak Penjaga Yang Akan Melindungi Aku Aku Juga Memiliki Para Penjaga Yang Ada Di Radian Dan Mereka Akan Sangat Mudah Jika Mereka Ingin Melawan Semudah 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 Mencetikan Jari Kan Ujar Pangeran Kedua Yang Udah Gila Coy Waduh Mendengar Hal Itu Disini Putra Makota Iah Menyambut Dengan Beruja Kau Pikir Memang Semudah Itukah Mari Kita Lihat Makan Dari Disini Putra Makota Doi Berujir Para Penjaga Kota Apakah Kalian Sudah Berani Beraninya Ikut Melakukan Gudeta Untuk Menggulingkan Kekuasaan Tuan Kalian Apakah Kalian Setelah Lupa Kalau Nama Kalian Itu Terdaftar Tercatat Jika Kalian Semua Kalian Ya Kalian Semua Mungkin Saja Memang Dapat Kabur Tapi Ingat Namun Bagaimana Dengan Keluarga Kalian Setegah Itukah Kalian Membiarkan Keluarga Kalian Menanggung Dosa Kalian Hah Dimana Mereka Akan Dihukum Dibinasakan Atas Dosa Yang Telah Kalian Perbuat Ujar Putra Makota Menghancurkan Mental Para Pasukan Penjaga Milik Panggeran Kedua Dimana Putra Makota Ia Juga Berujar Kalian Semua Adalah Prajurus Setia Di Negeri Ini Dan Kalian Adalah Pasukan Yang Bekerja Dengan Keras Bukan Begini Caranya Agar Kalian Tercatat Di Buku Sejarah Kalian Semua Kalian Semua Adalah Korban Korban Dari Panggeran Kedua Yang Telah Melakukan Pemberontakan Mekedar Itu Demi Keluarga Kalian Demi Nyawa Kalian Aku Permitakan Kalian Semua Untuk Segera Menjatuhkan Senjata Kalian Dan Mundur Dan Aku Berjanji Atas Nama Putra Makota Aku Berjanji Aku Akan Memaafkan Kalian Atas Nama Putra Makota Aku Berjanji Kalian Tetap Akan Bekerja Di Negeri Ini Dan Kalian Tetap Akan Menjadi Penjaga Kota Ini Jika Kalian Mau Menyerah Menjatuhkan Senjata Kalian Ujar Putra Makota Mempengaruhi Mentalitas Pemilik Pasukan Panggeran Kedua Dan Jelas Apa Yang Dilakukan Oleh Putra Makota Membuat Panggeran Kedua Dia Benar Benar Sangat Sangat Muak Mengedar Itu Ketika Emosi Tidak Lagi Dapat Ditahan Membuat Panggeran Kedua Menyerang Menyerang Putra Makota Dengan Pendang Miliknya Melihat Hal Itu Disini Putra Makota Ia juga Tahu Dan Ia tidak Akan Diam Karena Disini Putra Makota Ia juga Merupakan Seorang Petarung Yang Membuat Kini Kedua Kakak Beradik Itu Saling Beradu Pendang Namun Disini Putra Makota Dia Lebih Kuat Ya Doi Dapat Mengempaskan Panggeran Kedua Hanya Dengan Satu Hentakan Saja Dan Setelah Ia Menjatuhkan Saudaranya Itu Disini Putra Makota Dia Berja Setiap Kultifator Mereka Hanya Bergantung Dari Sumber Daya Saja Pil Dan Juga Baturo Dan Sekarang Kau Telah Gagal Dalam Pemberontakan Maka Sekarang Apa Yang Relah Diberikannya Kepada Kalian Lagi Ujar Putra Makota Kepada Para Pasukan Milik Panggeran Kedua Sembari Menatap Rendah Saudara Keduanya Itu Dimana Putra Makota Ia Juga Berjer Kalian Semua Para Kultifator Yang Ada Di Pihak Panggeran Kedua Kalian Menyerahlah Dan Mendirilah Di Sampingku Aku Berjanji Akan Menjadikan Kalian Sebagai Tetua Dan Aku Akan Memberikan Kalian Sumber Daya Atau Kalian Lebih Memilih Saudara Keduaku Yang Kudeta Adalah Sebuah Kejahatan Yang Sangat Besar Sebuah Tindakan Yang Bahkan Seorang Master Tingkat Radian Saja Tidak Berani Melakukannya Dengan Bercanda Karena Dia Tahu Hal Itu Akan Membuat Dirinya Menjadi Incaran Kekaisaran Kecuali Jika Kalian Mengira Kalau Kalian Adalah Busantong Yang Merupakan Orang Gila Yang Dapat Melawan Satu Kekaisaran Seorang Diri Mengadar Itu Silahkan Tentukan Pilihan Kalian Ujar Putra Makota Dan Selesailah Alucita Dari Magic Emperor Si Jawaban Ini Hari Ini Dan Sampai Jumpa Besok Untuk Si Jawaban Lagi Sampai Jumpa Bye Thank You Ha Ha